hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya sebagi aja channel di kesempatan kali ini kita akan mereview mesin genset silen ini mereknya ya suka baterai sering habis atau auto-core ya jadi ini akan kita cek kita sedukan baterainya belum cukup jadi kita akan jadi mati nah jadi angkat dia mati ini kita akan ganti oli dulu kalian kita ganti oli dan kalian kita bersihkan di seringannya ini dan ini karetnya terlalu lokok ya jadi agak rembes di bagian olinya jadi akan kita ganti karetnya lalu ini ganti karetnya kita ganti karetnya yang baru biar nggak rembes lagi dari tutup ini ya setelah itu bisa kita pasang bautnya 60 kemudian kita isi olinya dengan istri tokaran oli 1,7 jadi kalau misalnya masih kurang versi di dalam ya 1,5 litar untuk pinggisian olinya oke kita tutup bagian pembuangan olinya lalu bisa kita isikan olinya dan setelah kita isi olinya kita ganti kiproknya ini karena kata orangnya kakinya nggak mengecas ini kita ganti kiproknya kita ganti mudah-mudahan nantinya akan mengisi lagi akinya atau mengecas ini ganti kiprok yang baru atau alat cas yang baru ya kita pasangkan kita tinggal kiprokkan aja yang dari biasanya sih yang paling banyak kabelnya tiga ya dari dalam bagian magnet ini dua yang untuk keluar ini untuk ke celor ke aki oke yang seperti ini sudah terjolokkan semua dan ini kiprok yang baru kita pasang setelah pasang kita kencangkan setelah terkencangkan semua nanti bisa kita tes hidupkan mudah-mudahan hidup normal nggak ada masalah lagi oke oke Kiprok semua sudah terpasang dan kita bisa lakukan penutupan bagian over body nya ini oke kita pasangkan semua bautnya ini bautnya ada 6 buah baut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke setelah semua terpasang kita bisa tes hidupkan dan ini sudah hidup normal kita tes kembali oke masa ini sudah hidup ini sudah normal ya ini kita angkat satu masih hidup ya terima kasih terima kasih dan tinggalkanlah yang buruknya dan thank you terima kasih cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh